Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang sistem transportasi terintegrasi Jabodetabek berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Infrastruktur penunjak sistem tersebut telah tersedia di berbagai lokasi. Kini yang dikebut adalah integrasi sistem pembayaran. Di akhir September akan diluncurkan Jeklingko Kart dan Jeklingko Super Apps yang mengintegrasikan empat moda transportasi, Ters Jakarta, MRT, LRT, dan Komuter Line. Kolaborasi ketiganya mengenai pencanangan kartu dan aplikasi Jeklingko, pembangunan jembatan penyeberangan multiguna dan revitalisasi stasiun Sudirman, peresmian penataan kawasan stasiun tahap 2, dan penanda tanganan dokumen integrasi transportasi Jabodetabek. Peluncuran Jeklingko Kart dan Jeklingko Super Apps pada fase pertama, sebagian pengguna dapat bertransaksi dan mengajukan koreksi jika terdapat kekurangan. Untuk fase kedua, Maret 2022, tarif transportasi terintegrasi akan mencakup pelayanan ojek online dan taksi online. Di fase kedua, Jeklingko Super Apps juga dapat digunakan untuk tiket masuk ke tempat wisata seperti Ancol, Ragunan, dan lainnya. Berikutnya di fase ketiga, pada Agustus 2022, akan berlaku account-based decating untuk mengetahui profil setiap pengguna. Lansia, kaum difabel, hingga pelajar dapat menggunakan transportasi umum dengan tarif lebih murah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, strategi pengintegrasian berbagai moda transportasi ini adalah sesuai dengan semangat kota Jakarta sebagai kota kolaborasi. Adanya pengintegrasian ini diharapkan mampu membuat masyarakat mau berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Karena nanti, transportasi yang telah terintegrasi memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan darat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Terjadi kolaborasi antara BUMN, BUMD, untuk membuat keterintegrasian transportasi publik. Dari sisi apa? Rutenya terintegrasi, manajemennya terintegrasi, sistem tiketingnya terintegrasi. Hari ini kita meresmikan stasiun ke-6 yang menjadi simpul integrasi transportasi. Di samping itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, BUMN akan ambil peran strategis dalam memajukan moda transportasi di Ibu Kota. Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari pelayanan perusahaan kepada masyarakat DKI Jakarta. Erick mengatakan, kerjasama antara Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Pemprov DKI Jakarta akan membuktikan jika Jakarta sebagai kota yang mampu bersaing dengan wilayah-wilayah modern di negara lain. Kerjasama di sektor transportasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut sudah terjadi cukup lama. Kereta Pindonesia atau KAI dan PT MRT Jakarta sepakat untuk membentuk perusahaan patungan yang dikhususkan mengelola moda transportasi di Jakarta. Diketahui, penataan kawasan stasiun yang saat ini berproses untuk tahap 2 meliputi stasiun Tebet, stasiun Palmerah, stasiun Gunang Dia, dan stasiun Manggarai sebagai integrasi antara KCI dengan Tras Jakarta. Sedangkan, stasiun Gunang Dia dan stasiun Manggarai masih dalam tahap proses pengerjaan konstruksi ditargetkan selesai akhir tahun. Pemirsa agar memudahkan mobilitas penumpang, selain dimulai dari penataan fisik stasiun sehingga terwujud integrasi layanan antar moda, juga tengah disiapkan sistem transportasi terintegrasi yang meliputi antara lain aspek tarif dan kartu pembayaran dalam aplikasi Jaklingko. Nah, sistem transportasi yang terintegrasi itu ditargetkan terwujud tahun depan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami ada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ada Pak Syafrin Liputo. Selamat pagi, Pak Syafrin, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah bergabung bersama kita ada Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabekan, Pak Tuhiyat. Selamat pagi, Pak Tuhiyat, salam sehat selalu. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Syafrin. Waalaikumsalam. Nah, saya ingin ke Pak Syafrin dulu nih. Tentunya ini adalah salah satu yang ditunggu oleh masyarakat DKI Jakarta, yaitu sistem transportasi yang terintegrasi. Rencananya akan mulai terrealisasi tahun depan. Tapi mungkin nggak ini mengejar tahun depan untuk integrasi ini, Pak Syafrin? Ya, baik. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa pada penanganan permasalahan transportasi Jakarta, itu pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan salah satu upayanya adalah melakukan integrasi secara menyeluruh. Jadi, integrasi tidak hanya dilakukan dari sisi integrasi fisik ataupun integrasi layanan, tetapi juga akan masuk dalam sistem integrasi, sistem pembayaran, dan juga integrasi data layanan anggota umum yang tadi disebutkan pada bulan Agustus tahun depan, itu akan ada mobility as a service, di mana prinsip big data itu akan dimanfaatkan secara maksimum untuk operasional dan integrasi layanan anggota umum. Nah, untuk integrasi yang kemarin dicanangkan oleh Pak Gubernur bersama Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak Menteri BUMN, ini salah satunya adalah integrasi sistem pembayaran yang dimulai dengan dioperasionalkan pada titik-titik ataupun stasiun ataupun haltebes terbatas, yaitu dengan implementasi kartu transportasi yang bisa digunakan pada seluruh layanan anggota umum masal, apakah itu di MRT, LRT, Transjakarta maupun KRL. Yang kedua adalah pencanangan terkait dengan super apps. Nah, super apps ini akan bisa digunakan oleh masyarakat dalam mobilitas harian yang menggunakan layanan anggota umum, apakah itu layanan MRT, LRT, Transjakarta maupun KRL, cukup melalui dari headsetnya yang ada saja. Jadi handphonenya itu bisa di-download aplikasinya super apps-nya tadi, dan kemudian dari sana baru akan bisa melakukan simulasi beliau yang bersangkutan akan bisa menghitung berapa biaya perjalanan yang diputuhkan untuk melakukan mobilitas dari rumah ke tempat kerja misalnya. Dan tentu kita harapkan pada bulan Maret, super apps ini akan dioperasionalkan secara khusus sekaligus karena memang ini sejalan dengan penyiapan account best ticketing yang saat ini sedang disusun juga oleh rekan-rekan di PT Caklingko Indonesia. Demikian, Pak. Baik, Pak Syafrin, untuk kartu integrasi ini kan sebenarnya sudah ada kartu Caklingko itu yang sudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang sedang disiapkan ini super apps. Progressnya sudah sampai di mana, Pak Syafrin? Baik, untuk Caklingko, kartunya kemarin di bulan Agustus kami sudah lakukan uji coba di mana sistem ini itu telah dibaca pada seluruh halte maupun stasiun, apakah itu stasiun MRT, LRT maupun stasiun KRL yang sudah dilakukan upgrading sistem di gate-nya. ini sudah dibaca, artinya tinggal diperluas. Kemudian untuk aplikasinya juga sudah kami lakukan uji coba di mana mekanismenya adalah menggunakan QR. Tentu dengan kita cukup scan QR yang ada di gate, di seluruh stasiun maupun halte bus yang sudah di-upgrade terkait dengan integrasi sistem pembayarannya, ini bisa dilaksanakan. Nah, untuk keseluruhannya memang target kami itu di bulan Maret 2022 sejalan dengan penyiapan account-based ticketing tadi, ini juga langsung diimplementasikan secara menyeluruh apakah itu di MRT, LRT, Transjakarta maupun KRL. Dan satu hal bahwa saat ini pun kami sedang menyiapkan besaran tarif pembayaran yang akan dikenakan pada masyarakat. Saat ini tarifnya masih-masih MRT, tarifnya tersendiri, demikian pula Transjakarta tersendiri, LRT juga tersendiri, misalnya Rp5.000 dan juga demikian dengan KRL. Dan saat ini kami dari pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama-sama seluruh operator transportasi publik yang ada di Jakarta dan Jabodetabek itu melakukan simulasi berapa besaran yang bisa dikenakan kepada masyarakat setelah dilakukan integrasi secara menyeluruh pada layanan operator transportasi publik di Jabodetabek. Oke, sistemnya nanti terintegrasi, tarifnya juga nanti akan disesuaikan, terintegrasi juga. Saya ingin ke Pak Tuhiat. Pak Tuhiat, dari PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ini, apakah siap mengeksekusi cita-cita masyarakat DKI Jakarta dan juga Pemprov DKI Jakarta agar bisa nanti rampung rencananya pada Maret 2022? Pak Tuhiat. Ya, terima kasih Mbak. Jadi PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek mendapat amanah dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta, ya, untuk mengeksekusi proses integrasi transportasi di Jabodetabek. Nah, apa yang akan dilakukan oleh PT MITJ, itu setidaknya ada 6 dimensi integrasi yang harus dilakukan. Dimensi yang pertama adalah dimensi integrasi fisik. Apa itu? Kita ketahui bahwa integrasi itu butuh infrastruktur. Kita bayangkan KCI itu ada 82 stasiun, MRT ada 13, dan LRT ada 6 stasiun. Simpul-simpul titik ini adalah simpul-simpul terjadinya integrasi. Jadi infrastruktur itu harus dibangun, pedestrianisasi, layanan untuk defable, dan sebagainya. Kedua adalah dimensi yang berkaitan dengan integrasi manajemen. Nah, kita tahu walaupun kita mungkin bisa benchmark ke beberapa negara, namun setidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ada policymaker, ada regulator, kemudian ada integrator, dan ada operator. Ini integrasi manajemen. Integrasi yang ketiga yang akan dilakukan adalah perbaikan terhadap layanan. Jadi layanan harus sesuai dengan standar yang diperlukan. Dan keempat, itu adalah integrasi terkait dengan ticketing system. Tadi Pak KD Sub sudah menjelaskan secara lebih detail terkait dengan ticketing system. Yang saat ini pelaksanaannya secara khusus dilakukan oleh PT Jaklingko Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang kita ingin percepatan, sesuai dengan political will pemerintah, Pak Gubernur, dan Pak Menteri, itu untuk mempercepat ticketing system itu. Sehingga kita butuh satu company untuk mengakselerate pembuatan ticketing system ini. Jadi mudah-mudahan yang tiga fase kegiatan yang akan dilakukan Jaklingko. Fase pertama yang sekarang adalah Central Clearinghouse System. Fase kedua nanti MAS, Mobility Asset Service. Dan fase terakhir nanti ABT, Convisticketing. Itu selesai. Yang kelima adalah kita mempunyai tugas untuk mengintegrasikan terkait dengan informasi, data informasi. Dan yang terakhir, brand. Nanti branding untuk semua mode transportasi publik itu bisa diintegrasikan dalam satu brand. Kira-kira itu nanti, mudah-mudahan di tahun depan ini bisa kita selesaikan dari sisi ticketing systemnya dulu, Mbak. Banyak loh Pak PR dari PT MIT ini ya, ternyata ya Pak Tugiat. Banyak sekali yang harus dilakukan, ada enam dimensi. Nah apakah dari enam dimensi ini semuanya sudah berjalan beriringan, atau mungkin masih ada yang ketinggalan, tidak sama, di level yang sama saat ini? Tentunya tidak seluruhnya enam dimensi ini dilakukan dalam satu waktu karena kita butuh koordinasi. Misalnya fisik. Fisik untuk membenahi pedestrianisasi, stasiun, itu kita butuh koordinasi dengan ownersnya. Nah stasiun kita tahu adalah beberapa milik PT Kereta Api Indonesia, kemudian milik Direktur Kereta Api, kemudian di sisi lain wilayahnya adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Itu kita butuh koordinasi. Sekarang kita stepping, kita mulai dari wilayah doku atas ya, untuk melakukan revitalisasi stasiun Sudirman. Mudah-mudahan bisa terlaksana, kita membangun jembatan integrasi, jembatan penyeberangan multiguna yang menghubungkan LRT Jabodebek ke arah stasiun Sudirman, itu 261 meter. Kira-kira tahun depan akan beroperasi di Juli 2022. Kemudian nextnya adalah Tanah Abang, merupakan ini adalah lokasi yang premium ya, disitu kita akan lakukan pengembangan transit orientasi development, termasuk revitalisasi stasiun Sudirman ya. Jadi manajemennya sekarang sedang berproses, kita lakukan termasuk standar restrukturisasi terhadap operasional railway base, KCI, MRT, LRT. Seperti itu kira-kira Pak. Baik, saya kembali ke Pak Syafrin. Jadi dari serangkaian yang sudah dilakukan sekarang Pak Syafrin, apa kendala yang paling dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya baik, jadi dari pengembangan sebelumnya memang kita menerima banyak kendala, tetapi kemudian saat ini setelah dilakukan perubahan paradigma terkait dengan penanganan permasalahan transportasi Jakarta yang sebelumnya itu berbasis pada kendaraan pribadi, car oriented development. Kemudian oleh Pak Gubernur, dirubah paradigma-nya menjadi penanganan berbasis pada sistem transit, atau transit oriented development. Dan memasukkan dua hal di sana. Beliau mengedepankan aspek integrasi, ada integrasi dari sisi kebijakan, kami dengan pusat terus melakukan koordinasi sehingga diberikan kemudahan, dipermudah seluruh regulasi yang ada sehingga implementasi ini bisa jalan dari Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri BUMN dengan BUMN-nya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan prinsip kolaborasi. Artinya Jakarta tidak boleh melakukan penanganan permasalahan ini secara sendiri. Jadi oleh Pak Gubernur, diarahkan kita seluruhnya harus berkolaborasi, ada kolaborasi pusat daerah dan seluruh stakeholders yang ada, apakah itu BUMN, BUMN, BUMD, dan juga swasta. Melalui integrasi dan kolaborasi ini, kita dalam melakukan penanganan permasalahan transportasi relatif menjadi sangat begitu mudah dan bisa dilihat begitu banyak yang integrasi yang dilaksanakan dan sudah delivered. Contohnya adalah kemarin di bulan Juni 2020, kita sudah meluncurkan apa yang disebut dengan penataan kawasan tahap satu. Ada empat stasiun yang sudah diintegrasikan adalah stasiun Tanah Abang, kemudian stasiun Juwanda, stasiun Senem, dan juga stasiun Sudirman. Dan sekarang kita masuk ke penataan tahap dua, ada lima stasiun yang kita lakukan penataan. Ada stasiun Tebet dan Palmerah yang kemarin diluncurkan. Kemudian stasiun Manggarai yang kita kenal demikian sulitnya kita masuk ke area-area di kawasan ini. Dan sekarang penataannya sudah masuk di tatanan 95 persen. Artinya kita harapkan di dalam satu-dua bulan ke depan Manggarai sudah siap. Demikian pula halnya gondang dia. Gondang dia saat ini pelaksanaan penangannya sudah 70 persen, artinya ini pun sudah hampir selesai. Yang terakhir adalah penanganan stasiun kota. Ini kita targetkan memang paling lambat di bulan September 2022. Ini akan bisa dioperasionalkan karena sejalan juga dengan pelaksanaan pembangunan MRT Pasir 2 dari Bundaran HI ke stasiun kota. Jadi keseluruhannya dilakukan terintegrasi dan kolaboratif. Sesuai dengan visi Jakarta sebagai city of collaboration yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur sejak di awal pemerintahan beliau. Tentu kita berharap bahwa dengan integrasi dan kolaborasi yang terus dilakukan oleh seluruh stakeholders yang ada. Maka Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia yang juga menjadi etalasi Indonesia itu bisa sejajah. Dengan kota-kota besar di negara maju yang kita hanya bisa melihat sebelumnya waru-waru biasa. Tapi sekarang Jakarta sudah menuju kepada kota-kota yang sejajar dengan negara-negara maju tadi. Yang prinsipnya ada perubahan paradigma, masuk integrasi dan kolaborasi seluruh stakeholders yang ada. Demikian Pak. Iya Pak Syafrin, artinya memang ada beberapa stasiun yang belakangan ini sedang ada renovasi, itu sedang revitalisasi menuju integrasi transportasi Jakarta ya Pak Syafrin ya. Oke kita masih akan lanjutkan dialog kita. Usai jadah berikut pemirsa, tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Pak Tuhiat dulu nih. Pak Tuhiat, tadi ada yang menarik, Anda mengatakan dimensi ke-6 yang akan dikomplekskan, lagi akan dilengkapi oleh PT MITG ini adalah terkait dengan branding. Sebenarnya branding apa yang ingin diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Salah satu tugas yang diamanahkan ke kami itu, kami sudah membuat satu kajian, kajian terkait dengan integrasi. Nah, salah satu kajian integrasi itu terkait dengan integrasi branding. Artinya apa? Artinya public transport yang ada di Jakarta itu mempunyai satu brand yang sama. Contoh, saat ini kami sedang melakukan forum group discussion terkait dengan lambang integrasi di area Jabodetabek. Jadi, nanti kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya katakan di Jepang ya, di Tokyo. Itu walaupun dia punya perusahaan transport masing-masing, logonya tetap satu. Logo integrasinya tetap satu. Itu yang akan kita kembangkan di Jakarta supaya semangat integrasinya itu tetap ada. Iya, tapi kan salah satu yang paling penting juga nih Pak Tuhia terkait dengan branding. Karena tadi Pak Syafrin juga sempat mengatakan bahwa mobilitas di DKI Jakarta ini kan masih berbasis kendaraan pribadi. Apakah cukup penting juga dimasukkan begitu ke branding dari moda transportasi terintegrasi ini nantinya bahwa ini adalah transportasi kompleks dari DKI Jakarta yang bisa digunakan oleh semua masyarakat, lebih lengkap, lebih baik, sudah di-upgrade begitu. Iya, betul. Kan begini, kalau kita lihat historis, kita back ke belakang ya, akibat dari adanya kemacetnya yang terjadi di DKI Jakarta, itu 65 triliun loss. Kita berdasarkan berbagai riset. 65 triliun itu, itu bisa membangun MRT tiga kali panjang yang sekarang. Jadi lebak belus ha itu 16 kilo, itu bisa tiga kali untuk membangun itu loss itu. Nah, bagaimana caranya upaya Pak Gubernur dan Prof DKI untuk mengatasi hal itu, maka mencoba untuk shifting dari orang yang menggunakan kendaraan pribadi kepada public transport, yang tadi disebutkan adalah car-oriented development menuju transit-oriented development. Nah, bagaimana caranya supaya pasyarakat pindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum, tentunya memberikan atau memperbaiki layanan, memperbaiki infrastructure, memperbaiki management, memperbaiki ticketing system, memperbaiki sistem pembayaran, termasuk memperbaiki tadi brandingnya, supaya mereka lebih familiar untuk lebih menggunakan transport publik. Soalnya yang kedua, kita sekarang sedang membenahi revitalisasi stasiun misalnya. Itu di revitalisasi stasiun yang sekarang kita akan lakukan adalah revitalisasi stasiun Sudirman. Nah, itu gedungnya sendiri nanti, stasiun Sudirman, itu adalah gedung yang identik dengan integrasi transportasi. Jadi nanti ada cube wayfinding yang dibangun, itu nanti semua, kalau ada cube itu artinya stasiun itu sudah terintegrasi dengan mode lainnya. Kira-kira seperti itu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Dan tentunya, kalau ingin masyarakat menggunakan transportasi publik, fasilitas yang ada harus dibenahi. Jadi seamless kira-kira seperti itu. Baik. Pak Syafrin, jadi hitung-hitungan dari Pemprov DKI Jakarta nih, dari Dinas Perhubungan khususnya, nanti akan berapa banyak perpindahan masyarakat yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang sudah terintegrasi setelah terintegrasi nantinya? Ya, baik. Jadi dari sisi perhitungan kami, targetnya adalah akan terjadi shifting sampai dengan 60 persen. 60 persen. Total pengguna layanan angkutan umum dari total perjalanan di Jakarta atau penjabung di Tapik. Memang saat ini dengan pandemi COVID-19 terjadi relaksasi, itu turun sangat drastis, hanya sekitar 8 persen. Target masih jauh, tetapi kami dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan melakukan perubahan paradigma penanganan bermasalah transportasi dari car-oriented development menjadi transit-oriented development, ini juga merubah prioritas penanganan permasalahannya. Jadi sekarang oleh Pak Gubernur diarahkan prioritas penanganan itu menjadi 4 hal. Pertama, menempatkan perjalanan kaki paling atas. Jadi fasilitas perjalanan kaki disiapkan pada setiap integrasi, apakah itu simbol transportasi di hal, di stasiun, maka fasilitas pedestriannya diperbaiki. Yang kedua adalah penyediakan layanan terbaik bagi non-motorized transport atau kenaraan ramah lingkungan. Kita lihat sepeda begitu masih dibangun di Jakarta, targetnya sampai 2030 ada sekitar 500 km jalur sepeda yang terbangun, dan saat ini terus dilakukan peningkatan untuk penyediaan jalurnya. Yang ketiga adalah penanganan permasalahan layanan angkutan umum dengan mengedepankan prinsip integrasi yang sekarang sedang kita bahas. Jadi integrasinya apakah integrasi isi, integrasi layanan, integrasi sistem pembayaran, integrasi tarif, juga dilakukan secara masif termasuk integrasi data yang kita mengarah kepada data sehingga tercipta mobility as a service sebagaimana yang sekarang terjadi di banyak kota, kota maju di dunia. Yang ketiga adalah, yang ketiga terkait dengan integrasi tadi, juga didorong penyelesaian first and last mile layanan angkutan umum. Selama ini, orang dari rumah menuju ke layanan Transjakarta misalnya, itu begitu sulit menjangkau. Mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pemprov DKI di era Pak Gubernur menerbitkan apa yang disebut dengan Jaklingko mengintegrasikan layanan angkot dengan Transjakarta dan bahkan angkot itu sekarang mikrotrans kami itu masih gratis. Jadi penumpang dari rumah naik mikrotrans menuju ke halte Transjakarta itu mereka tidak dipungut biaya ataupun gratis. Sehingga terjadi peningkatan jumlah penumpangnya cukup tinggi tahun lalu sampai bahkan mencapai 1 juta penumpang untuk pelayanan Transjakarta. Artinya dengan dua pola ini dalam penanganan permasalahan angkutan umum itu tercapai target untuk peningkatan ridership-nya, jumlah penumpangnya. Yang terakhir adalah prioritas penanganan untuk kenderaan pribadi. Karena ini menjadi yang terakhir, maka lebih banyak diberikan disinsentif. Tahun lalu kami meningkatkan layanan ganjil genap menjadi 25 ruas jalan dan saat ini pun sedang dilakukan upaya berupa upaya peningkatan tarik parkir dan yang satu lagi yang baru adalah kami menerapkan prinsip wajib uji emisi bagi kenderaan pribadi. Ini saat ini sedang dijalankan dan kita harapkan dengan upaya yang integrasi dan kolaboratif ini maka Jakarta bisa keluar dari 10 kota termacet di dunia. Kita ketahui pengumuman dari tom-tom indeks trafik itu langsung meloncat ke peringkat 31 dunia. Biasanya orang berharap 1-10 tapi kemudian dari sisi macet kita berusaha keluar dari peringkat 10 besar. Dan kemudian juga kita bisa lihat bahwa dengan kolaboratif dan terintegrasi ini seluruh upaya penanganan itu satu persatu bisa kita urai penyelesaiannya. Itu pada kali Pak. Iya, keluar dari peringkat 10 besar kemacetan dan juga dari polusi ya Pak Syafrin itu penting loh. Iya, iya betul. Oke, saya ingin ke Pak Tuhia terakhir. Ini kan dikasih tugas yang lumayan besar, tanggung jawab yang luar biasa ya. Karena harapannya 60 persen loh Pak, shifting dari kendaraan pribadi, kendaraan umum. Artinya eksekusinya harus habis-habisan, harus maksimal. Iya, betul. Kita sudah siap untuk melakukan apa yang diamanahkan tersebut. Tadi contohnya begini. Enam dimensi yang diamanahkan tadi, apakah itu fisik, layanan, kemudian manajemen, pertiketan, kemudian juga data, kemudian brand. Itu masing-masing sudah kita buat action plan. Dari enam dimensi integrasi itu, kita ada action plan, 28 action plan. Terbagi dari beberapa periode. Misalnya periode 2021, katakan ada 11 action plan, atau di kita namanya integrasi, action integrasi, itu harus selesai. Misalnya seperti itu. Tahun 2022, berapa lagi tahun 2023, seperti itu, sampai selesai, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berhasil di 3 sampai 4 tahun ke depan. Jadi di internal kita sudah buat plan itu, satu demi satu coba kita akan selesaikan apa yang menjadi tugas kita. Kira-kira seperti itu tentunya, apa yang kami lakukan di PT MITJ, tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Semua pihak baik di internal pemerintah provinsi, maupun dengan pemerintah pusat. Kira-kira seperti itu yang kita lakukan, dan kita masih semangat untuk melakukan amanah itu. Harus terus semangat untuk bisa memwujudkan cita-cita masyarakat di KIS Jakarta untuk transportasi yang terintegrasi. Pak Syafrin, Pak Tuhiat, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Kita tunggu Maret 2022, bagaimana integrasi ini bisa terrealisasi. Selamat pagi, Pak Syafrin, Pak Tuhiat. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih.